Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya, tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya, sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya, jadi sekarang saya sudah peluang aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani, jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto, karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Baik, ada yang lain bertajak? Saya sudah tidak tahu apa yang akan saya lakukan, karena saya baru saja keluar dari penjara dan saya tidak ada peluang lagi, tapi saya akan memberitahu Anda. Jadi Anda tidak tahu apa yang akan saya lakukan? Seperti yang tadi saya bilang ya, saya masih ngeblank, tidak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini, saya masih belum bisa jawab, nanti saya akan mundingkan lagi dengan orang-orang di sekitar saya. Ya, terima kasih. Saya rasa ini akan berjalan dengan sendirinya ya. Tapi karena yang kayak tadi saya bilang, saya sudah tidak menyimpan kebencian atau perasaan negatif dalam hati saya, jadi mungkin niat dan pandangan saya di masa depan itu ya saya mau ya selalu yang terjadi adalah hal yang positif. Jadi kalau misalnya saya meniatkan seperti itu, ya saya berharap saya dan orang-orang di sekitar saya bisa baik-baik saja menjalani kehidupan di masa depan nantinya. Dengan, dipenuhi dengan hal yang lebih baik lagi daripada yang lalu. Iya, iya. Kan, disebutkan sebelumnya akan tetap melakukan PKA. Apa ini karena, biar kita juga mau mempersikan nama dari, apa sebenarnya, sesuatu lagi atau nama, nama-nama, kita harus terserahkan melalui PK ini? Saya tanya, suruh jawab ketanya. Jadi begini ya, mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja saya, kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersalah, ya kan? Jadi, kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati, sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi, kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Jadi, itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan, karena itu sudah ikrah. Tetapi, hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu posisinya. Ya, hukuman itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya. Soal kebenaran, kan? Ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi, ada pembantu mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam? Atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita tompangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah, itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati keputusan. Sebab kalau saya tidak menghormati keputusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu, itu persoalannya. Ya, terus terang saja kami memiliki nofum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang itu justru kami menemukan nofum. Bahwa memang nofum ini kami, nofum itu kan begini. Nofum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan. Tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka keputusan kami akan bisa berubah. Nah ternyata selama perkara ini berjalan sekitar tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi, suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu. Tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu, kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah itulah yang ingin sampaikan. Soal hasil, tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer, Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami, apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di versi dalam kan kadang-kadang bisa beda. Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya, orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat. Karena masyarakat memang mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV, semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan, wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas. Tapi putusannya, menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditibukan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan kepada masyarakat, bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum kira-kira begitu. Nah, bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Sudah. Kalau saya berbincang-bincang di Sika, tadi di mobil saya dengan dia, dia sendiri sampai tadi itu blank aja. Dia blank, dia bilang, om dimana sekarang saya ini? Karena dia sendiri itu sebenarnya surprise juga. Tiba-tiba bebas ini juga, dia surprise juga dia. Jadi, ya bayangin aja ini baru keluar dari tadi langsung ke situ wawancara. Bingung dia nih. Lihat pohon pun tidak sempat. Baru saya ajak tadi dia makan, karena ada masakan kesukaan dia. Saya tanya waktu dari malam kemarin, seandainya kau keluar apa yang kau inginkan? Dia bilang, saya mau makan, katanya. Makan apa? Makan sushi, katanya. Saya sedih juga dengarnya. Itu aja dia minta, ada yang lain. Dulu saya, wak Ali, saya pengen makan sushi. Di sini nggak ada sushi. Jadi, ya saya bilang, oke. Karena itu saya bawa dia ke restoran Takumi ini, saya aja makan sushi. Itu aja permintaan dia, nggak ada yang lain. Jadi saya tanya, kawan rencaramu apa? Saya nggak tahu om, katanya. Blank, katanya. Jadi, habis ini juga nanti mungkin saya harus, dia dulu istirahat dulu, berpikir-pikir satu dua hari ini, baru dia pikir apa yang harus dilakukannya. Dia bingung sekali. Nah, kalau kalian mungkin ingin lebih tahu, saya ingin bercerita ya, pengalaman saya dengan Jessica ini. Cukup panjang memang. Ya, up and down hubungan saya dengan dia ini. Dia kan kita bisa datang waktu dia sedih. Suasananya pasti sedih juga. Kita juga waktu datang ke sana, bisa juga waktu itu dia segembira. Suasananya kan gembira. Tapi ketika dia tanya, kapan saya bebas? Itulah satu hal yang tidak bisa saya jawab. Air mata kadang-kadang mau menetek juga tuh. Menjatuh. Tapi saya tahan. Tapi beruntungnya saya dengan dia ini, kalau saya dilihatnya sedikit agak tegang untuk memirkan dia, dia ibu saya. Dia bilang, om, jangan pusing, om. Jangan begitu dong. Nanti kalau om tegang, siapa yang membela saya? Jadi, sometimes kita saling back up lah. Gitu ya. Jadi itu sebabnya kami tidak pernah berputus asa untuk membela dia ini. Karena dia cukup mengertian juga. Walaupun kadang-kadang dia merasa, gimana om? Nah, gitu kan. Ya kita kan susah jawabnya. Makanya waktu kemarin itu ada Kak Vina saja, saya merasa guilty feeling. Saya nggak bisa ada orang datang dari kasus Vina ke saya, minta tolong. Kan itu nggak bisa saya tolak. Tapi kalau saya langsung terjun langsung menangani itu, saya merasa, Jessica pasti marah ke saya. Kok itu diurusin saya punya belum selesai? Gitu nggak V? Kamu ada perasaan gitu ya? Nah, lihat nih coba. Betul kan? Ngaku dia udah. Tidak. Tidak. Tidak.